Intro Saya rindu untuk sharing pada jemaat yang terkasih Sudah saya post kemarin di instagramnya GMS Magelang Saya kasih judul renungan pada ibadah pada hari ini Judulnya masa depanku sungguh ada Siapa yang percaya masa depan kita ini sungguh ada Misalnya ambil tangan Ya benar Masa depan kita ini sungguh ada Dan harapan kita tidak akan pernah hilang Ada satu ayat firman Tuhan kebenaran Mari kita buka bersama-sama Amsal 23 ayat 17-18 Amsal 23 ayat 17-18 Sudah saya siapkan di screen juga Mari kita baca bersama-sama Hitungan ketiga Satu, dua, tiga Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa Karena masa depan sungguh ada Dan harapanmu tidak akan hilang Katakan amin Ya dikatakan ayat 18 Karena masa depan itu sungguh ada Dan harapan kita tidak akan pernah hilang Ya wow setiap kita ini Semua manusia Melewati tiga masa dalam hidupnya Masa lalu Masa gini Juga masa yang akan datang Atau masa depan Ya Kita hadar hari ini Karena apa yang kita perbuat di masa lalu Jadi masa lalu itu Apa yang kita lakukan di masa lalu itu Menentukan, mempengaruhi Kita hari ini Dengan kata lain Ya Masa lalu apa yang kita lakukan di lalu itu Menjadikan kita hari ini Itu sebabnya penting untuk kita menyadari Bahwa apa yang kita akan lakukan hari ini Sehari demi sehari Sekarang ini di masa kita hidup Sekarang ini di masa gini Itu juga akan menentukan Juga akan mempersiapkan kita Di masa yang akan datang Ya Itu dia Namun yang pasti Masa depan kita Tidak dipengaruhi Bukan karena apa yang Masa lalu kita Ya Buktinya Ada orang-orang tuh Yang masa lalunya Katakanlah kurang baik Atau kurang beruntung begitu Ya kan Banyak keterbatasan Entah fisiknya Entah dalam area Area kehidupan Entah keuangan Atau keluarga Atau pekerjaan Atau banyak hal Rasanya kurang beruntung Tidak kurang baik Tetapi jika seorang itu Mau berusaha Mau berjuang Ya Sedemikian rupa Ketika dia mendengar firman Dia meresponi Dan mempercayai Terima itu janji Tuhan Perkataan Tuhan Karena firman Allah itu Juga menjadi Apa namanya Manusia itu Bukan hidup dari Roti saja Tapi dari setiap firman Keluar dari mulut Allah itu Kita ini tertentukan Apa kata Tuhan Bukan apa kata manusia Apa yang kita percaya Itulah demikian kita Hari ini Sehingga keberadaan kita Hari ini juga Apa yang kita percaya Di hati kita Dan mengerjakannya Dengan Segenap hatinya Dengan iman Kepada Tuhan Dengan ketaatan Saya percaya Orang-orang demikian pun Akan diangkat Tuhan Akan dipercayai lagi Akan menerima kasih karunia Daripada Tuhan Masa depan yang Yang Nyata Yang penuh dengan harapan Yang sungguh ada Itu tak pernah Berlalu di hidupnya Amen cemaat Nah Demikian sebaliknya juga Kalau ada seorang nih Masa lalunya baik Katakanlah Masa lalunya baik Begitu Tidak ada kekurangan bagaimana Tapi jikalau ya Orang-orang demikian Tidak mengerjakan hidupnya Dia lalai Ya akan panggilannya Dia bermalas-malas Dia enggak bertanggung jawab Atas setiap potensi Dan talenta Yang Tuhan sudah taruh Entah 1, 2, 5 Dan seterusnya Ya Dia bermalas-malas Enggak bertanggung jawab Maka Orang-orang demikian pun Tidak akan mengecap Apa yang Tuhan sediakan Di masa depannya Padahal itu sungguh ada loh Enggak pernah hilang Tapi orang-orang demikian Tidak mau meraihnya Tidak mau menggapainya Begitu Mau yang mana Saya berdoa lewat renungan hari ini Inilah hati Tuhan bagi setiap kita Tuhan itu sudah menyediakan Masa depan kita Masa depanmu Masa depanku Itu sungguh ada Dan harapan kita Tidak pernah hilang Katakan amin Ya Itu bukti-bukti Beberapa Yang sudah saya sampaikan Tentang hari-hari Yang lalu Hari ini Dan yang ke depan Dan ada satu Firman yang tadi kita baca Tadi di Amsal 23 Ayat 17-18 ini Itu mengandung janji Janji jari Tuhan Kepada kita Umat pilihannya Yang percaya Menerima Apa yang Tuhan katakan Di hidup kita Itu akan menjadi Sebuah kepastian hidup Bukan hanya Sekarang ini Tetapi saya percaya Itu berbicara Tentang hidup yang akan datang Karena masa depan itu Masa yang future Masa yang akan datang Ya Tuhan sudah berbicara Dalam hidup kita Hari ini Itu tidak akan hilang Nah Ini yang perlu kita lakukan Di dalam Filipi Pasal 3 Ayat 13-14 Dikatakan demikian Firman Tuhan Filipi 3 Ayat 13-14 Saudara-saudara Aku sendiri tidak menganggap Bahwa aku telah menangkapnya Tapi ini yang kulakukan Aku melupakan Apa yang telah di belakangku Dan mengarahkan diri Kepada apa yang dihadapanku Dan berlari-lari Kepada tujuan Untuk memperoleh hadiah Yaitu panggilan surgawi Dari Allah Dalam Kristus Yesus Sebab inilah Yang harus kita ketahui Kita sadari Bapak Ibu saudara sekalian Jemaat terkasih Untuk kita menerima Masa depan Yang sungguh ada Yang Tuhan katakan Itu sungguh ada Dan harapanmu Tidak akan hilang Saya bawa tiga hal Yang akan kita Terima hari ini Dan kita sepakati Untuk kita kerjakan bersama-sama Seturut kehendaknya Yang pertama Adalah Jangan dengan berdosa Dengan cara berdosa Ayat 17a tadi Dikatakan Janganlah hatimu iri Kepada orang-orang berdosa Jangan dengan cara berdosa Tuhan tidak berkenan Itu cross Itu tidak bisa ditoleransi Allah itu Allah Maha Kudus Tidak bisa toleransi Dengan namanya dosa Adam dan Hawa Sajat Terbuang dari Taman Eden Ketika mereka Tidak taat melanggar Perintah ketetapan Yang Allah buat Dalam hidupan mereka Jangan iri Yohanes pasal 3 ayat 16 Dikatakan Kenapa? Jangan iri Ini dia Yohanes 3 ayat 16 Berkata demikian Dengan orang baik-baik Jemaat Sebab dimana ada iri hati Dan mementingkan diri sendiri Disitu Ada kekacauan Dan segala macam Perbuatan Jahat Nah ini yang Tuhan Tidak berkenan Kalau ada hati yang iri Ya Mementingkan diri sendiri Tidak mau dengar-dengaran Tidak mau peduli Dengan niungungan Apa yang Tuhan kehendaki Dalam hidupnya Ya padahal untuk itu Kita Diciptakan Tuhan Itu bukan untuk diri sendiri Tapi untuk berdampak Untuk memuliakan nama Tuhan Untuk memberi pengaruh Untuk memberi lina tambah Orang di sekanan kiri sekeliling kita Untuk menjadi garam dan terang Begitu Untuk menjadi alat kasih di tangan Tuhan Untuk menjangkau Mereka yang jauh Supaya mereka perlu dikasih karunia Dan lain sebagian Terus Untuk menolong mereka Untuk membantu mereka Untuk mengenal Allah yang hidup Yang kita kenal Di dalam Yesus Kristus Tuhan Tapi jika lo ada iri hati Dan pentingan diri sendiri Caranya Tidak pernah dengan cara berdosa Bagaimana pekerjaan kita Bagaimana kita menjalankan fungsi Peran kita Sebagai suami istri Orang tua Anak Sebagai pegawai Sebagai owner Sebagai apapun guru Sebagai Apa Sebuat semua profesi kita Dokter Programmer Atau apa Perwira Atau Apapun Bagaimana Perhatikan bagaimana kita hidup Di hadapan Tuhan Apakah kita ini setia Atau kita ini Tidak dengar-dengaran Tidak hidup dalam kebenaran Karena Tuhan itu menghendaki Kita menggapai masa depan kita Bukan dengan cara berdosa Kepada dia Hati-hati dengan tipu muslihat Iblis Bapak ibu saudara sekalian Iblis itu bekerja dengan tipu muslihat Tidak pernah dengan cara yang lain Kuno Iblis itu tidak kreatif Beneran kok Dia selalu dengan caranya Makanya dia disebut Bapak pendusta Karena dia selalu Tipu daya Manusia Jangan mau diperdaya oleh dia Ya Mengiming-iming manusia Dengan cara instan Ya Dengan cara yang berdosa Yang tidak Tuhan berkenan Tuhan itu kerjanya Dengan satu cara Cara berdosa Itu dengan proses Ya Dengan memproses kita Dengan tiga cara berdosa Ingin kan cepat Ingin cepat Kaya lah Dengan korupsi Dengan menghalangkan segala cara Merugikan orang lain Begitu Menipu Ya Dengan money game begitu Itu tidak berkenan Kalau kita mau Bukan Dengan semuanya itu Tapi berkat Tuhan lah Menjadikan kaya Ceripaya Tidak menambah Asalkan kita Sedikit demi sedikit Akan menjadi bukit Ya Setia dengan apa yang setiap Dipercayakan dalam hidup kita Bapak ibu saudara sekalian Tuhan itu konsisten Caranya dengan memproses Hidup kita Semakin serupa dengan dia Mengalami kepenuhan Di dalam dia Itu dia Kualitas Kualitas By quality Begitu Ya Tidak langsung Cepat Tapi nanti Tidak jadi Biasanya orang Kalau cepat Harta diperoleh Tapi cepat habis Orang itu cepat naik Tapi jatuhnya luar biasa Tapi Kita diproses Tuhan Karakter kita jadi Maka ketika kita diangkat Dipercaya Maka kita akan tetap Ada di atas sana Dan menggarami Menerangi Orang-orang Di seliling kita Mengerti cemaat Katakan amin Ya Itu dia Ya jalani-jalannya Nikmati prosesnya Dan syukuri hasilnya Allah masih bekerja Dia belum selesai Ayo berperkara Dengan dia Karena Tuhan Tidak menjadikan kita Pemenang Bahkan lebih dari pemenang Atas kehidupan ini Masa depanmu itu Sungguh ada Harapan Kita Tidak pernah hilang Ya Ingat selalu Jangan dengan cara Berdosa Sebab dosa itu Selalu membawa kita Jauh dari hadapan Tuhan Jauh dari rencana Tuhan Ya Dosa itu Selalu Kalau orang menikmatinya Maka dosa itu Akan membawanya Kepada kebinasaan belaka Sia-sia Hidup yang kita hidupi Berapa lama sih Kita hidup ini Setengah Waktu Sepertiga waktu Biasanya Kita ini kan beda-beda Yang 20-an 30-an 40-an 50-an Hidup manusia itu Berapa lama 70-80 Sisanya penderitaan 90 Tidak lebih dari sekian Bisa digariskan Tidak ada yang kekal Ayo maksimallah Ayo produktiflah Ayo efektiflah Dalam hidup ini Jangan sia-siakan Seharipun Tanpa kita itu Dengar-dengaran Apa yang menjadi kehendak Tuhan Begitu Ya Saya berdoa Setiap kita Kan menerima Pada waktunya Tuhan Indah pada waktunya itu loh Masa depan kita Itu sungguh ada Bukan harapan kosong Bukan pepesan kosong Tapi real Terimalah Anugerah Tuhan Dia berkasih karunia Dalam hidupmu Katakan amin jemaat Ya amin Ya haleluya Yang kedua Jangan melupakan Tuhan E17B Jangan melupakan Tuhan Tetapi Takutlah akan Tuhan Senantiasa Nah itu dia Jangan melupakan Tuhan Praktisnya ya Takut akan Tuhan Kata takut akan Tuhan itu Bukan menunjukkan takut Karena hukuman Tetapi Takut karena respect Karena hormat Seperti anak itu loh Menghormati orang tuanya Bukan karena takut orang tuanya itu Kejam Jahat Begitu kan enggak Barang siapa orang tua itu Mengasih anaknya Dia akan menegur Menghajar dia Memperingatkan dia Ya Itu tanda sayang loh Relakan hati kita Kalau ditegur dihajar Itu tanda sayang Dari Bapak Di surga Demikian kalau kita Anak Orang tua itu Orang tua mana yang tidak Mendidih anaknya Ya kan Kalau dia mencintainya Kita ini kan Enggak dibiarkan sebagai Anak-anak gampang Tapi anak-anak kekasih Nah itu Ya Takutnya itu bukan Karena hukuman Karena orang tua kita Kejam Enggak Menyakiti Semua jahat Sama kita Enggak Tapi memeringati kita Ya Justru anak itu Akan menghormati Orang tua yang demikian Jadilah orang tua Orang tua yang bijaksana Yang mendidih Anak-anaknya Pada waktunya Ya Jangan kasar Sama mereka Ya Biar anak-anak kita Juga bisa merasakan Kasih Orang tua Yang nyata Lewat didikan Oke Nah itu dia Nah kata Takutlah akan Tuhan Senantiasa Itu berarti juga Bukan berbicara Pada satu kondisi Tertentu Satu waktu Tertentu No Takutlah akan Tuhan Senantiasa Itu juga berbicara Tentang Menghormati dia Mengasihi dia Seperti anak Menghormati Mengasihi orang tua Papa mamanya Itu Dalam segala Kondisi Dan situasi Ya kan Lagi bergumul Papa mamanya Anak itu akan Tetap setia Setia dia Kalau anak Dia akan tetap setia Bukan jadi Keluar dari rumah Itu bukan anak Berarti Dia akan benar-benar Mendukung Visi orang tuanya Dia akan benar-benar Ambil bagian Di dalam rumahnya Itu perlu apa Dia akan membantu Pekerjaan orang tuanya Kan begitu Ya kan Nah itu yang Tuhan harapkan Karena dia sudah Menyediakan masa depan kita Sungguh ada Dan tidak pernah hilang Ya Jangan melupakan Tuhan Dalam Menggapai Masa depan kita Dalam meraih Masa depan kita Jangan pernah Melupakan Tuhan Saya mempelajari Di Alkitab Saudara bisa baca Temukan disana Beberapa tokoh Di Alkitab Orang-orang yang tulis Juga bisa menjadi Pelajaran Buat kita semua Jemaat Ya Mereka adalah Orang-orang yang melupakan Tuhan Contohnya ya Simpson Simpson itu Sudah dipilih Jadi Nasir Allah Jadi orang pilihan ini Mau dipakai Tuhan Membebaskan Israel Di masa hakim-hakim itu Filistin yang Menguasa Israel Ya Dari sejak lahirnya Sudah ditentukan Tapi bagaimana Akhir hidupnya Dia kompromi Hawa nafsu Menguasai Dia jatuh Dalam dosa Dia melupakan Tuhan Bahwa dia Adalah orang pilihan Dia sembrono Dengan hidupnya Dia menjaga hidupnya Kudus Di hadapan Allah Hawa nafsu Keinginan daging Menguasai Dan jatuh Sia-sia Dua bulan matanya Diambil Disiksa Jadi tontonan Jadi cemohan Banyak orang Ya Biar itu Mengingatkan kita Bapak ibu saudara sekalian Siapa lagi Saul Saul itu Dipilih menjadi Raja pertama Israel Diurapi Oleh Samuel Ya Tapi posisi Jabatannya itu Tidak dijaganya Sedemikian rupa Dia melalaikan Panggilannya Atau Pemilihan Tuhan Dia merasa Wah Di atas angin Ya Tidak taat lagi Kan perintah Tuhan Atas hamba-hambanya Samuel memperingatkan Tunggu saya Ya Untuk Membakar Apa Mesbah itu Tapi dia gak Keburu Wah gusar hatinya Lalu dibakarlah Dia inisiatif Begitulah inisiatif yang Tidak berkenan pada Tuhan Karena tidak taat Atas suara Tuhan Melalui hambanya Tuhan menolak Saul Dilanjutkan kisah hidupnya Saul itu Lihat Ya Ketika ditegur Dia bersalahannya Dia gengsinya besar Kemonlah Nabi Tuhan Bahasa sehari-hari Gitu Kamu negur Di hadapan rakyatku Orangku dong Kan gengsinya dia Padahal lihat Kalau perbedaan kita Compare dengan Raja Daud Daud itu hatinya Lemah-lembut Ketika Nabi yang sama Menegur Tapi Daud Hancur hati Sama-sama berdosa Di hadapan Tuhan Daud hancur hati Dan dia rela Hidupnya jatuh Di tangan Tuhan Karena setiap kesalahan Ada konsekuensinya Perhatikan Jangan pernah lupa Kita ini hidup Di hadapan sang kebenaran Pada Allah yang memegang Hidup kita Dia pegang kendali Atas hidup kita Dia penulis hidup kita Dia yang tahu Alpha Omega kita Sepakatlah dengan dia Rendah hatilah kepada dia Hiduplah jujur Apa adanya Jangan ada iri hati Kecewa Tidak taat Begitu Melupakan Tuhan Ingatlah kan Menciptamu Pada masa muda Sebelum tiba Hari-hari malang Itu alat yang selalu keluar Itu hal-hal yang sudah Di luar kepala Tiba-tiba hari malang Datang mendekat Aku katakan Tidak ada kesenangan Bagiku di dalamnya Ingat masa muda Dimana kita ini Mengenal dia Dari mulanya Ya kan Ketika kita dipromosi Diangkat Diberkati Diperbesar Ditambah-tambahkan Jangan lupa Dari Tuhan lah Semuanya itu Dikaruniakan kepada kita Bukan dengan kuat gagahku Tapi karena anugerahmu Ya Tuhan Biarlah itu dipakai Untuk kemuliaan Bagi malam Tuhan Seluruhnya Hidup kita Keluarga kita Apa yang ada pada kita Amin jemaat Amin Nah Haleluya Ya oke Siapa lagi Bahkan si Saul itu terakhir Dia itu gak puas Begitu dia tanya loh Sama Roh ya Roh orang mati Gitu Saya berdoa Saya berdoa Jemaat GMS Magelang Harus dijauhkan Dari yang seperti itu Okultisme Tanya pada orang Pinter Dukun dan lain sebagainya Bukan pinter lah Orang bodoh Orang-orang gitu Juga gak tau kok Akan hidupnya sendiri Bagaimana Berakhir Ya kan gak berkuasa Atas hidupnya Akan mati juga kok Jangan bodoh Bijaksana lah Tanya itu kepada Tuhan Daud itu loh Kemana-mana dia Selalu berkumul Dia tanya kepada Allahnya Makanya kemanapun Daud berperang Dia selalu menang Karena Allah yang berperang Ganti dia Dia hanya menjarah Dia hanya terima kemenangan Wow Mau yang mana Itu semua depend on Bergantung pada Apa yang kau buat Pilihan apa Yang kita Pilih Ya kan Karena hidup ini pilihan Bapak Ibu Ya Siapa lagi Judas Iskariot Ya Murid Tuhan Yesus Ring pertama Tuhan Tapi Dia pun Melupakan Tuhan Dia tidak ingat Dari mana dia berasal Tuhan yang panggil Tuhan yang pilih Ya Dipercaya Segala sesuatu Pelayanan itu Dia akan jadi bendahara Tapi justru Jadi berhala Dalam hidupnya Ya Cinta uang Membutakan hatinya Sehingga Dia menjual Yesus Dengan 300 dinar Semurah itukah Yesus Bagi Judas Ya sih Dia terbukti Dia jual Yesus 300 dinar Tapi Semahal atau semurah Apa Yesus Dalam hidupan kita Itu bergantung Bagaimana kita hidup Di hadapan Tuhan Jangan lupakan Tuhan Dalam perencanaan Jangan melupakan Tuhan Dalam segala perbuatan kita Katakan amin Jemaat Siapa lagi Demas Saya beberapa Ini banyak sih Kita bisa temukan Tapi beberapa Saya soroti Demas itu ditulis Dalam 2 Timotius 4 Ad 10 Demas itu telah Mencintai dunia Dan meninggalkan Paulus Gurunya Dia itu murid Dimuridkan Demas itu Tapi tidak setia Dia kandas imannya Dia tidak finishing well Seperti Gurunya Orang tua rohaninya Kita ini Di GMS ini Digembalakan Dimuridkan Follow Pemimpinmu itu Karena mereka juga Mengikut Kristus Mereka hidup Sungguh-sungguh Mereka sungguh-sungguh Menjalankan peran fungsi Dia berdoa Siapa atas hidupmu Dia mengajar Menegurmu Mendoakanmu Follow Jangan tinggalkan Ya Jangan Cintakan dunia ini Melebihi cinta kita Akan Tuhan kita Karena hanya Dia sajalah yang berhak Karena di Hidup kita ini kan punya Dia sudah Sudah dibeli Kita tidak berhak lagi Kita ini jadi Tawanan roh Jangan tawanan Dosa Sudah Enough Cukup Aku tidak mau Kamu lagi Aku mau hidup Bagi Tuhan Yang ketiga Bagaimana kita Menyadari Mengetahui Untuk kita Menerima Menggapai Masa depan kita Yang sungguh ada Dan penuh harapan Itu yang ketiga Jangan hanya Bermimpi Ayat 18 Karena masa depan Sungguh ada Dan harapanmu Tidak akan pernah hilang Jangan Hanya Bermimpi Karena firman Tuhan Ya dan amin Dia berbicara Melalui mimpi Dan penglihatan juga Tahun ini Mimpi dan penglihatan Kalau belum dikenapi Dia belum selesai Jadi belum genap Tapi semuanya Yang Tuhan sudah katakan Janji-janji Tuhan itu It's on the way Dalam hidupmu Seperti hidup kita Juga on the way Di dalam kekekalan Bersama dengan dia Di surga Yang mulia Semuanya ada Waktu indah Pada waktunya Ya kan Akan datangan kebaikan Buat setiap kita Yang mengasihi dia Apakah kita mengasihi dia Ditentukan Apakah kita ini hidup Mengejar mimpi Harapan Yang dari Tuhan Yang Tuhan berikan Dalam hidup kita Seperti orang tua Punya mimpi kan Buat anak-anak Pastilah Kalau kita ini anak Ketahuilah Ada orang tua Yang melahirkan kita Sehingga kita ini Ada di dunia ini Melalui mereka Tuhan pakai mereka itu Ada mimpi itu Dari Tuhan juga Tuhan punya mimpi Harapan Cita-cita Ekspektasi Begitu Kejarlah itu Sebab untuk itulah Kita hidup Itu panggilan Tuhan Dalam setiap Hidupan kita Ya Gak hanya cukup Atas iman saja Ingat di dalam kitab Yakobus dikatakan Iman itu harus disertai Dengan perbuatan Gak bisa sendiri-sendiri Iman terus nyata Lewat perbuatan Jangan dipisahkan So Kalau Tuhan punya mimpi Harapan Itu dia berkata Masa depanmu sungguh ada Harapanmu gak pernah hilang Ada bagian kita Yang untuk mengerjakannya Hidup kekristenan itu manual juga Semi otomatis Begitu Ada bagian kita Yang harus kita kerjakan Ya kan Ada ketaatan kita Ada bayar harga Untuk kita dengan Sengaja memberi diri Kehendakmu jadilah ya Tuhan Bukan kehendakku Ya kan Untuk kita Ya Berkata ya Aku jawab ya Tuhan Aku jawab ya Kan begitu Ya Pernyataan orang bijak Berkata Engkau itu adalah apa Yang engkau percayai Jika kita percaya Bahwa manusia itu Bisa terbang Yakinlah Satu saat manusia itu Memang bisa terbang Dan sudah terjadi Beberapa hari lalu Saya ke Jakarta Juga naik pesawat Setelah sekian lama Engkak naik pesawat Begitu ya Bisa terbang loh Saya ingat ketika naik pesawat Beberapa hari lalu itu Ada yang menciptakan pesawat itu Namanya Dwight Bersaudara Tahu gak Mereka juga punya mimpi Manusia seada saatnya Bisa terbang Berpotensi Bisa terbang gitu Dan dia bukan hanya bermimpi Dia mengerjakan mimpi itu Dia membuat sebuah pesawat Bright Bersaudara itu Terbatas sih Dia bukan hanya berhenti pada doa Dia segala daya dan dana Dicurahkan untuk mimpinya itu Sehingga singkat cerita Dia bisa membentuk sebuah pesawat Bisa terbang Setinggi tujuh meter Tapi beberapa saat saja Jatuh-jatuh Hancur bergeping-geping Apakah mimpinya kandas? No Bright Bersaudara Tidak pantang menyerah Dia gigit Dia terus Tangguh dia Mengejar Mencapai Masa depan itu Bahwa manusia itu saatnya Akan bisa terbang Sampai berhasil Pesawat terbang Diciptakan oleh mereka Dan menjadi Alat transportasi Yang memudahkan kita Untuk bisa satu tempat Ke tempat lain Yang harusnya ditempu Kalau naik kapal Itu bisa Berminggu-minggu Berbulan-bulan tahunan Kalau antar benua Begitu Tapi Pesawat hanya hitungan jam Lihat Ada manfaat Ada daya guna Hidup kita pun Tuhan ciptakan untuk Ada kegunaan Bapak Ibu Saudara Bukan untuk diri sendiri Jangan hanya bermimpi Kejarlah Mimpi itu Yang Tuhan Tuhan percayakan Katakan dalam hidupmu Petrus itu Berani loh Akhirnya Berani melangkah keluar Dari kenyamanannya Di dalam perahu itu Ketika dia lihat Tuhan Tuhan jika engkau itu Suruh aku datang Kamu datang Lalu dengan langkah iman Dia keluar Satu langkah itu Keluar dari perahu Yang membawa dia Membuat dia berjalan Di atas air Diperlukan Sebuah tindakan iman Respon dari firman Nyata Jika engkau mau lihat Pekerjaan Tuhan Dinyatakan Karya Allah yang mulia Itu Ditunjukkan dalam hidupmu Melaluimu Di dalammu Bapak ibu saudara sekalian So respon Alah Tidak membawa kita Jauh Melampaui apa Misalnya kita pikirkan Bayangkan Doakan Mohonkan Pintakan kepada dia Jangan pernah lupa Tentang kisah Yusuf juga Ya Yusuf Dapat mimpi kan Dua kali itu Tapi mimpi itu Terus disimpan Dipegang Dipercayainya Kalau dia tidak setia Dia tidak percaya Akan Tuhan berbicara Mimpi itu Maka dia sudah habis Hidupnya Di dalam sumur itu Sudah dilupakan orang dia Atau setidaknya Di dalam penjara itu Dia bukan siapa-siapa lagi Sudah dilupakan orang juga Tapi dia percaya Akan janji Tuhan Akan mimpi dan penglihatan Yang Tuhan katakan Bicara dalam hidupnya Sehingga pada waktunya Diangkatlah Yusuf itu Menjadi mangkuk bumi Menjadi perdana menteri Yang kekuasaannya juga Lebih besar bahkan Daripada Fir'aun Ya kan Sehingga memelihara kehidupan Sebuah bangsa Yang besar Israel Tinggal di tanah Gosien Karena Yusuf Lihat Gak akan ada Israel sekarang ini loh Kalau gak ada Yusuf Yang terus Mengejar Menggapai mimpinya Yang sungguh ada itu Tuhan adakan Harapannya tidak pernah hilang Ya jangan pernah lupa itu Satu kesaksian Waktu saya Annual meeting Kemarin meeting di Jakarta Saya mendengar kesaksian Dari hamba Tuhan Kan ada tiga regional Itu yang meeting di Jakarta Regional Jawa Tengah Jawa Barat Dan Jabodabek Waktu itu Pastor Fuji Menyampaikan Sebagai gembala regional Jakarta Jabodabek Menyampaikan kesaksian Bagaimana Beliau juga Punya mimpi Dicetuskan Dicanangkan Kepada Jemaat Jakarta Waktu itu I have a dream GMS Jakarta ini Tuhan percayakan Seribu CG Modalnya waktu itu Tahun 2012 Dia cerita Ada 180 CG Hendak menuju Ke seribu Dicanangkan Dia sudah lihat Itu Tuhan Sabe bicara Memberikan visi Atas gerejanya Dikerjakan itu Sehari demi sehari Dan tahu gak Bulan November ini Beberapa hari yang lalu Beliau bersaksi Akhirnya Finally GMS Jabodabek Pecah telur Sekarang kita sudah masuk Dalam pengembalaan Seribu CG lebih Pengembalakan Sebelas ribu Lebih Ambil dua belas ribu Jemaat yang Tuhan percayakan Wow Sungguh menginspirasi sekali Dan saya Diingatkan Saya pun sudah Cerita kepada jemaat Bukan Beberapa waktu lalu Beberapa bulan yang lalu GMS Magelang I have a dream Tuhan percayakan pada kami Untuk mengembalakan Seribu murid Seratus CG Dengan langkah pertama Mil pertama Atau stepnya Lima ratus murid Lima puluh CG Sekarang kita masih ada Dua puluh sembilan Setelah CG van kemarin Ada dua puluh empat Ada lima Ya Lahir Puji Tuhan untuk itu Kita mensyukuri Semakin ada CG baru Dibentuk Semakin banyak orang Digembalakan Dimuridkan Dilayani Diajari mereka Jalan kebenaran Ya kan Nah Itu dia Tapi masih ada Berapa kalau lima puluh Dikurangi dua sembilan Masih ada dua puluh satu Adakah Dua puluh satu orang Itu ada anda semua Di tempat ini Saya yakin Ini lebih dari dua puluh satu Lebih Tapi apakah kita Menjadi Meresponi Panggilan Tuhan itu Bagaimana dia mau Mengurapimu Memakai kita Untuk hidup kita Berdampak Memberi pengaruh Untuk kita berbicara Dalam kehidupan Seorang demi seorang Dalam otoritas Tuhan Ya Itu dia Atau mau Biasa-biasa Itu pilihan sih Kok saya berdoa Gereja ini Memfasilitasi Terbuka lebar Kelas MSG Satu dua Tiga Satu dua CGT itu Tidak pernah habis Kita adakan Tapi berapa banyak Saya ketika Saya buka data Ternyata ada banyak Jemaat yang belum Ber-NIJ Sudah di CG sih Puji Tuhan Tapi Belum ber-NIJ Belum Engkau belum murid Engkau udah datang ibadah Berkali-kali bahkan Tapi belum ikut MSG Itu kelas pemuritan Di gereja Marsyaron Ikutlah kelas pemuritan itu MSG satu Lalu MSG dua Untuk melayani Bersama-sama Karena begini ya Jemaat Sebuah gereja Akan dibawa Tuhan besar Mau berapapun lah Kita gak bicara angka Tapi itu ditentukan juga Bagaimana jemaatnya Hidup di dalam Panggilan Tuhan Atau gak Dalam pemakaian Tuhan Atau tidak Kalau semua jemaatnya Bukan semua Atau bagaimana Semua dah Tapi kalau kita beriman Untuk itu Tapi kalau sebanyak itu Jemaat Ambil bagian Dalam melayani Maka Sebesar itu pula Tuhan akan bawa Jemaat itu Untuk menjangkau Untuk jadi berkat Bagi kotanya Itu dia Kalau semakin sedikit Yang melayani Ya kapasitas gereja itu Akan sekecil itu Ya kecuali Pemimpin-pemimpinnya Punya kapasitas Berkarisma Bagaimana Ya seperti Yesus itu berkarisma Berbondong-bondong Karena dimana Ada Yesus Berbondong-bondong Kita harusnya menuju Serupa dengan Kristus Bukan Kita pun Mencerminkan Apa yang kita Sembah Ketika kita ini Hidup di hadapannya Seperti itu Jemaat Ya Nah Sehingga Ini Yang saya mau Challenge Buat jemaat Kita Sebentar lagi Akan akhiri 2022 ini Ya Masih ada Satu bulan lebih Sekian hari Apa yang kita Buat dengan 500 murid itu Kalau anda setuju Ini Sudah saya berdoa Saya sudah mengujinya Tuhan Apa ya Tuhan Lalu saya Dapatkan tiga Aplikasi Jika engkau setuju Ayo kita sama-sama Serahkan pada Tuhan Yang pertama Ini yang kita lakukan Mari kita Persembahkan Minimal satu jiwa Kita bawa Kita persembahkan Kepada Tuhan Sebagai persembahan Kita Di hari Kelahirannya Nanti Natal Kalau kita masih Diperkenan Tuhan Untuk merayakan Natal Di tahun 2022 Mari kita bawa Bukan hanya Hidup kita Tapi Sesatu jiwa minimal Untuk sebagai Persembahan kita Ingat Orang majus Itu pun Ketika Mencari Yesus Bayi yang lahir Itu juru selamat Itu Ketika Malaikat menampakkan diri Kepadanya Mereka bukan dengan Tangan hampa Mereka bawa Mas Mur Dan kemenyan Ayo kita Menghampiri Tuhan Merayakan Kelahiran Tuhan Yesus Natal itu Dengan membawa Dengan membawa minimal Minimal satu jiwa Karena itulah yang berharga Di mata Tuhan Apa yang kita bisa Persembahkan Itu juga berarti Tapi yang paling berharga Adalah jiwa Karena dia Datang Untuk mati Menyerahkan nyawanya Bagi setiap Orang Yang hendak kita Bawa itu Ya Itu yang pertama Yang kedua Bangunlah Mesbah Di dalam hidupmu Dimulai Mesbah pribadi Sampai kita Sampai engkau Mengalami Personal revival Dan akhirnya Juga Bangunlah Mesbah keluarga Sampai keluarga Mengalami Family revival Ya Keluarga Engkau Tidak boleh Sama dengan Tahun lalu Sama tahun ini Tahun ini Nanti apa yang Akan datang Tahun depan Dan itu Bergantung pada Apa yang kau lakukan Apa yang kau Bangun hari ini Nanti Jika engkau Secara pribadi Mengalami Personal revival Maka keluarga Pasti Sedang menunggu Waktu Sebentar saja Akan mengalami Kepanasan juga Karena api Tuhan Membakar Roh Kita semua Berapi-api Giat melayani Berbuatan baik Menjelang Tuhan Yesus Datang kembali Kedua kali Ya Yang ketiga Kita mempersembahkan Masa depan kita itu Yang sungguh ada Yang harapan kita itu Tidak pernah hilang Hanya bagi Kemuliaan Nama Tuhan Yesus Yang tercinta Amin Jemaat Ya Tiga hal tadi Bagaimana kita Menggapai masa depan Yang pertama tadi Jangan dengan cara Berdosa Yang kedua Jangan melupakan Tuhan Yang ketiga Jangan hanya Bermimpi Bermimpilah besar Karena kita ini Punya Allah yang besar Allah sanggup I can do all things Through Christ Who give me strength Kata Firman Kita ini dapat Melakukan perkara besar Bersama dengan Tuhan Kita gak sekecil Apa yang kita pikirkan Allah kita sanggup Melakukannya dalam hidupmu Hidupku Melalui kita semua Jangan hanya bermimpi Dan aplikasi sederhana Untuk visi Untuk apa yang Tuhan mau Tuhan kerjakan Di dalam kita Melalui gereja tercinta Kita punya rumah rohani Seperti ini Kita bersyukur Untuk keluarga kita Juga bisa ada Bersama-sama kita Bertumbuh Dalam pengenalan Akan Tuhan Yang tiga praktis tadi Mari kita bawa Satu jiwa Kalau perlu Gak usah nunggu Sampai Natal deh Ya kan Siapapun Kapanpun ini Bisa Ada orang-orang Akan lewat Di hidupmu Divine connection Tuhan connectkan Dengan kita Mereka Tangkap mereka Pegang tangannya Lalu bawa Mendekat kepada Tuhan Untuk mereka Mengenal Allah Yang benar Allah yang hidup Di dalam kita Sembahkan sebagai Tuhan Persembahan yang Menyenangkan Bagi kemuliaan namanya Yang kedua Bangun mesbah Pribadi Maupun keluarga Ya Karena kalau enggak Bangun mesbah Tahun depan itu visinya Pastor Philip sudah diberitahu Oleh roh kudus Untuk seluruh jemaat Gereja Marsyaron Ini tuntunan Tuhan Bagi kita semua Tahun depan adalah Tahun menabur doa Dan menuai sukacita Hanya orang-orang Yang menabur doa Akan menuai sukacita Kalau tidak menabur doa Tidak menuai apa-apa Itu relevan dengan firman Yaakobus Kamu tidak menerima Apa-apa Karena kamu Tidak berdoa Banyak diberkati Karena banyak berdoa Sedikit diberkati Sedikit berdoa Tidak berdoa Tidak ada berkat Ya Itu sebuah Hal yang simple things Karena Tuhan itu Sejauh doa Kita rugi loh Kita ini hidup Mau berapa lama sih Sebagian dari kita Tinggal setengah jalan Sebagian kita Sepertiga jalan Seperempat jalan Tapi ingat Yang satu ini Maksimalkan Yang sepertiga itu Bapak, Ibu, Saudara 24 jam kan Kita semua punya Waktu dari Tuhan 8 jamnya sudah pakai Untuk tidur 8 jamnya lagi Tidak untuk bekerja 8 jam lagi Untuk apa Sedaknya Come on Jemaat yang dikasih Tuhan Maksimalkan Sepertiga Waktu kita hidup hari ini Sehari ini Karena manusia akan Berakhir sehari Demi sehari Efektiflah Dengan sepertiga kita Maksimalkan Produktiflah Dengan sepertiga kita Amin jemaat Halo Amin jemaat Amin Begitu dong Ya Harus Semangat harus disambut Begitu Terima kasih Terima kasih